Halo semuanya, saya Vida Mastrika dalam video sharing tentang machine learning kali ini saya akan membahas tentang chi-square atau mungkin banyak dari kalian yang menyebutnya dengan chi-square ya oke sebelum kalian lanjut menonton video ini sebelumnya saya informasikan bahwa chi-square ini adalah bagian dari feature selection jadi kalian bisa menggunakan chi-square ini untuk feature selection apa itu feature selection? saya sudah menjelaskannya di video saya sebelumnya jadi sebaiknya sebelum menonton video ini kalian cek dulu video tersebut ya linknya sudah ada di description box sekarang ayo kita lanjut ke materi tentang chi-square oke kita lanjut ke chi-square ya chi-square ini adalah termasuk di salah satu filter method di dalam feature selection disini ada chi-square kapan kita memakai chi-square saat feature dan responnya atau variable targetnya itu adalah sama-sama kategorikal ya bagaimana penjelasan tentang chi-square? nah ini adalah formula dari chi-square ini juga rumus statistik ya sama seperti Pearson correlation ini digunakan dalam statistik untuk mengetes independensi dari dua buah variable apakah dua variable tersebut independent atau tidak independent itu saling bergantung atau tidak ya disini ada istilah-istilahnya ada degree of freedom ada observed value dan ada expected value nanti kita akan belajar sama-sama yang mana yang disebut degrees of freedom yang mana disebut observed value yang mana yang expected value langkah-langkah untuk chi-square ini ada enam langkah yang pertama kita harus menentukan hipotesis nol atau nol hipotesis dan hipotesis alternatif sebelum mengumpulkan data jadi ada dua hipotesis nanti hipotesis nol dan alternatif setelah itu kita tentukan nilai alpha apa yang disebut nilai alpha ini ini adalah tingkat keyakinan kita terhadap kebenaran dari hipotesis nol ini jadi kalau anda menetapkan nilai alfanya ini adalah 0,05 ini adalah nilai saat kalian menarik kesimpulan yang salah kalau 0,05 berarti tingkat kesalahan kalian kalian perkirakan itu hanya 5% jadi tingkat keyakinan kalian bahwa hipotesis nolnya adalah benar adalah 95% oke selanjutnya buat tabel contingency dan degrees of freedom yang keempat kita hitung expected value yang kelima baru kita hitung chi-square dengan rumus yang tadi ada di depan setelah itu kita menerima atau menolak nol hipotesis atau H0 untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh kasus ini adalah sumber yang saya pakai dari contoh kasus yang ini linknya sudah bisa kalian cek juga di description box silakan kalau ada yang mau langsung ke sumbernya silakan langsung klik linknya ya contohnya ada sebuah data tentang customer bank yang meninggalkan bank tersebut maksudnya sudah tidak menjadi nasabah lagi ya di bank tersebut jadi dalam data itu kita harus menguji chi-square-nya untuk 2 variable ada variable gender ada laki-laki dan perempuan sebagai prediktornya dan ada excited ini adalah apakah dia meninggalkan bank tersebut atau tidak jawabannya ada ya dan tidak sebagai target atau responnya jadi kita akan mencari apakah ada hubungan antara gender dari customer bank tersebut dengan apakah customer tersebut meninggalkan bank tersebut atau tidak jadi kita mencari independensi dari gender dan excited ini ya oke yang pertama langkahnya sesuai dengan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan di awal pertama kita harus tentukan hipotesisnya ya null hipotesis H0 adalah kedua variable tersebut independent jadi tidak ada hubungan antara gender dan excited alternate hipotesis atau H0 adalah kedua variable tersebut tidak independent berarti ada hubungan antara gender dan excited ya yang kedua kita tentukan nilai alpha ya nilai alpha adalah nilai error dari hipotesis yang kita yakini dengan kepercayaan bahwa kita yakin 95% dia dua variable itu independen berarti nilai alfanya adalah 0,05 ya oke selanjutnya kita pakai table of contingency dan kita menentukan degrees of freedomnya berapa table of contingency ini adalah tabel yang menunjukkan distribusi satu variable di dalam baris dan variable lainnya di dalam kolom kita buat tabel sederhana saja seperti ini ini sudah disebut dengan table of contingency di sini ada apakah dia keluar atau meninggalkan bank tersebut atau tidak setelah itu di bawah ini ada gendernya jadi male yang keluar dari bank tersebut ada 38 orang yang laki-laki yang tidak keluar dari bank tersebut ada 178 dan jumlah nasabah yang berjenis kelamin laki-laki adalah 216 untuk yang perempuan sama ini adalah perempuan yang keluar ini adalah perempuan yang tidak keluar dari bank yang ini adalah total dari jumlah nasabah perempuan semuanya total yang keluar ada 82 yang tidak keluar ada 318 total semua nasabah adalah 400 orang untuk menghitung degrees of freedom untuk tabel contingency berikut di rumusnya sebagai berikut adalah row dikurangi 1 jumlah rownya dikurangi 1 dikurangi jumlah kolomnya dikurangi 1 jadi berapapun jumlah rownya berapapun jumlah kolomnya nanti menghitung degrees of freedom sama seperti ini nah kebetulan di sini jumlahnya sama-sama 2 jadi 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1 sama dengan 1 jadi degree of freedomnya sama dengan 1 dimana nanti ini dipakai nanti akan dipakai di akhir degree of freedomnya dipakai di akhir yang keempat kita harus menghitung expected value ya pertama kita punya tabel yang ini tadi itu ya tabel data kita awal nah kita berdasarkan H0 bahwa kedua variable adalah independent kita bisa mengatakan jika A dan B adalah kedua kejadian bebas dengan rumus seperti ini ya kedua kejadian bebas antara A dan B rumusnya seperti ini jadi expected value untuk mail exited from bank yang ini expected value-nya dari nilai ini adalah jumlahnya seperti perhitungannya seperti ini ya jadi peluang yes dikali peluang dari mail-nya ya peluang dari yes itu angkanya 82 dari sini peluang dari mail itu angkanya dari sini ya per 400 per semua total customer dari banknya ya hasilnya adalah ini jadi E1 sama dengan N dikali P N-nya itu adalah total dari customer-nya dikali P sama dengan 44 berarti nilai expected value dari mail exited from bank adalah 44 oke yang 38 ini adalah observed value ya oke jadi ini kita hitung semuanya untuk yang no berapa untuk yang female yes berapa untuk yang female no berapa kita hitung dengan rumus yang sama seperti ini dan hasilnya seperti ini expected value yang tadi kita hitung 44 female-nya sekian dan yang no seperti ini ya oke sekarang kita menghitung nilai dari chi-square-nya kita ingat tadi di awal formulanya adalah seperti ini ya formula of chi-square adalah seperti ini kalau kita ingin menghitungnya dengan mudah kita bisa menggunakan Excel pertama ada mail yes observe value-nya kita lihat dari sini ini sama dengan tabel yang awal expected value-nya kita ambil dari nilai yang kita hitung tadi di expected value dan sekarang O dikurangi E disini ya O dikurangi E itu sama dengan O ini dikurangi E sama dengan min 6 38 dikurangi 44 square of O dikurangi E ini karena dikuadratkan disini adalah 36 oke setelah itu kita hitung ini O dikurangi E dikuadratkan dikurangi E juga ya nah ini kita hitung hasilnya seperti ini chi-square value itu adalah sum dari semuanya ya jadi ini ada 4 data disini dihitung semuanya male yes, male no, female yes, dan female no kita hitung dan sum semua hasilnya adalah ini ya 2,2 jadi nilai chi-square-nya adalah 2,2 setelah itu apa yang harus kita lakukan? kita harus terima atau tolak null hypothesis kita null hypothesis kita adalah variable gender dan excited itu independen ya jadi tidak berhubungan kita harus menggunakan tabel chi-square untuk link dari tabelnya itu sudah ada di description box potongan dari tabelnya adalah seperti ini kita menggunakan degrees of freedom dan ada ini ya ada alphanya kita ini ada nilai alfa yang ini adalah degrees of freedom tadi kita punya nilai degrees of freedomnya adalah 1 sudah kita hitung dan kita punya alfa 0,05 kita sudah tentukan di awal juga jadi kita cari di tabel dengan degrees of freedom 1 dan nilai alfa 0,05 kita lihat disini kita dapat nilai 3,841 nah nilai 3,841 itu adalah nilai critical chi-square ini seperti nilai batas itu ya kalau misalnya kurang dari nilai critical berarti kita akan menerima hipotesis null kalau lebih dari chi-square berarti kita akan menolak hipotesis null kita oke ini gambarnya saya dapat juga dari sumber soal ini ya linknya sudah ada di description box jadi disini kita menerima hipotesis null karena nilai chi-square yang kita dapat tadi 2,2 ya lebih kecil dari nilai critical chi-square yaitu 3,84 kalau dibuat grafiknya seperti ini yang disebelah kiri dari 3,84 kita akan menerima hipotesis null sebelah kanan dari 3,84 kita akan menolak hipotesis null jadi kesimpulannya sesuai dengan hipotesis null kita kedua variable independent variable gender tidak dapat dipilih untuk melatih model untuk menentukan apakah customer itu meninggalkan bank atau tidak nah seperti itu ya oke bagaimana materi tentang chi-square kali ini semoga gampang dimengerti oleh kalian semua ya link dari materi yang saya pakai untuk pembuatan video ini termasuk contoh soal yang tadi linknya sudah bisa kalian cek di description box oke sampai ketemu di video saya yang lain selamat menikmati